Sudah mendapat sertifikasi, sertifikat atau apa ini? Coba bisa diceritakan ini? Saya memperhatikan diriknya ini sangat sedih. Saya mau pertanyaan pertama, lagu ini terinspirasi seperti apa? Untuk harapan kita kepada Lukas TV, tetap memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa, hijau dengan tema-tema yang berikutnya, supaya lebih ditingkatkan juga, tetap memberikan karya dan manfaat untuk sekitar, paskan untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Sahabat Lukas TV, dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangot. Kali ini di acara Podcast Liban, Lintas Bintang-Bintang bersama Bahagian di Magi. Sahabat Lukas TV, dimanapun anda berada. Topik kali ini adalah mengenal sosok pencipta lagu yang lagi bumi di Masa Utara. Agar tidak penasaran, langsung saja, kita panggil langsung berkita, yaitu pencipta lagu sosok ini pilih mimpi, yang artinya hadirlah sejaat dalam mimpiku. ini adalah Abang Gasman Buntar-Buntar dari Bintang. Silahkan! selamat menari. Baiklah! Sahabat Lukas TV, tentunya, ditampingi oleh host kita yang tidak asing lagi, dan juga sebagai pimpinan kita, Bang Baya Jinaga! Silahkan! Terima kasih Selamat malam Sahabat Dugas TV Mudah-mudahan malam hari ini Sahabat Dugas TV Dalam keadaan sehat Dan terus bisa menikmati Konten-konten yang kita bawa dari Dugas TV Malam hari ini Podcast kita agak beda Selama ini kan dari Bangten Narasumber kita saat ini dari Sumatera Utara Dimana saya menarik Bahwa beliau ini Salah satu Dibilang seniman Sekali menciptakan lagu langsung bumi Di Sumatera Utara Nanti kita tanya Seperti apa beliau Ternyata di kompas.com juga Sudah ada beritanya Liriknya Lagunya Satokin Peri Nipiku Atau Sesat Dalam Mimpi Ya Kalau tidak salah Lagu ini Sudah ditonton Kurang lebih 5 juta lebih Sampai 6 juta Ditonton Merupakan lagu Bahasa Batak Ciptaan Jasman Butar-butar Yang saat ini Sudah di sebelah saya Lagu ini Lagu ini kemudian Dibawakan oleh Turgali Trio Yang mengunggah di video Di Youtube Ketika membawakan lagu ini Lagu Satokin Peri Nipiku Bercerita mengenai Seorang Anak Yang merindukan Almarhum Mindihan Ayahnya Sepertinya Dengan bahasa ini Agak sedih Tapi Kita akan Korek-korek Keciptaan lagunya Sudah ada di sebelah saya Adinda Jasman Butar-butar Oke Kadinda Untuk pertama Boleh menyapa Sahabat Lugas TV Oke Selamat malam Untuk Sahabat Lugas TV Dimana pun berada Demikian juga Saudara-saudara kita Percinta Musik Barat Di seluruh Indonesia Ataupun Khususnya Di Sumatera Utara Koras Koras Oke Kita langsung ya Tapi santai ya Serius tapi santai Oke Lanjut Lanjut Dari Sumatera Utara Dari Medan ya Adinda ya Wah luar biasa Terima kasih Atas Persediaannya Atas undangan kita Dari Lugas TV Ini lagu Saat ini lagi booming Lagi hit di Sumatera Utara Khususnya orang Batak ya Saya memperhatikan Liriknya ini Sangat sedih Saya mau Pertanyaan pertama Lagu ini Terinspirasi seperti apa Bisa gak Diseritakan Adinda Oke Baik Terima kasih Pertanyaannya memang Cukup Tepat ya Karena memang Lagu ini Saya ciptakan Di tahun 2020 Ini Terinspirasi dari Kerinduan Seorang anak Kerinduan Seorang anak Kepada Al-Makum Ayah Yang tepatnya 17 tahun lalu Saya ditinggalkan oleh Ayah saya Saat saya kuliah Di Jogja Saya tidak bisa Melihat Pemakaman Orang tua saya Sehingga saya besar Ya ketepatan saya Anak paling besar ya Laki-laki paling besar Dalam keluarga Jadi ini tercipta Di pertengahan 2020 Ini Mengisahkan Tadi yang Kerinduan Seorang anak Terhadap Ayah Ini memang Cukup-cukup berat Tanggung jawab Seorang anak Yang paling besar Itu cukup besar Ya jadi Kalau di kita Orang Batak Mungkin sama juga Di Suku yang lainnya Bahwasannya Di saat Ayah kita itu Meninggal Itu Estatif Atau Kemimpinan Akan pindah Kepada Anak yang Paling besar Ya Anak yang paling besar Sehingga ini Membawa Adik-adiknya Untuk Bisa Lebih baik Atau Ya Sekarang akan Adiknya itu Tidak Kehilangan Ayah Yang kehilangan Ayah itu adalah Seorang Seorang Laki-laki Yang besar Artinya Adinda Ini pengalaman Sendiri Pengalaman Wah Sahabat Lugas TV Pengalaman Sendiri Yang diadami Adinda Jasman Butar-Butar 17 tahun Yang lalu Tidak-kira Tidak bisa Melihat Pemakaman Ya Tidak bisa Karena Posisi kuliah Posisi kuliah Dan mungkin Karena faktor ekonomi Wow Faktor ekonomi Juga yang mendukung Karena tidak akan Bisa pulang Dulu masih Tiket pesawat Masih mahal Mungkin ya Jadi Keluarga Sepakat mungkin Tidak memberitahukan Ke saya Sehingga Tidak bisa pulang Satu bulan kemudian Baru bisa pulang Dan posisi memang Kalau gak salah Itu lagi Ujian Tengah semester Tengah semester Berapa lama Menciptakan Lagu ini Kanspirasi Adinda Oke baik Kalau untuk Judulnya sih Kemarin Atau temanya Tadi Keringduan Itu udah lama Tetapi untuk Finishing Memang Ini Sekitar Tiga jam Tiga jam Tiga jam Finishing 180 menit Wah Tiga jam Dan unik juga Ini Karena bisa Kita Mencoba Menulis Lirik Ini Sangat Lagi Sini Karena Di saat Menulis Liriknya Juga Hermatak Itu Udah Mengalir Jatuh Ya Di saat Menulis Lirik Jatuh Baik Pertama Baik Kedua Dan Mungkin Kalau Yang Sudah Kehilangan Orang tua Mungkin Pasti Akan Merasakannya Mungkin Endingnya Itu Adalah Di Rep Memang Di saat Penulisan Juga Artinya Endingnya Ketiga Air Mata Menambah Langsung Nambah Lagi Satu Ember Jadi Itu Buat Kita Sangat Jeli Di saat Penulisan Kata-kata Juga Penyusuan Kata-kata Dan Ini Juga Sudah Selesai Saya Coba Menyanyikan Ketepatan Ipar Saya Saya Yang Personel Dari Torgabi Meminta Lagu Untuk Mereka Bawakan Jadi Saya Coba Dan Ini Di saat Saya Sudah Selesai Saya Kirim Rekeman Rekeman Lagunya Selang 5 Menit Mungkin Dengan Tung Ini Masuk 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 Cocok Penilai 10 Menit Kemudian Telepon Nanti Ini Kakak Lai Udah Menangis Kenapa Menangis Gede Ya Karena Sedih Lagu Ini Buat Oke Berapa Lama Langsung Masuk Rekaman Oh Luar Biasa Adinda Terus Adinda Saat Ini Lagu Ini Lagi Booming Lagi Hit Bahkan Di Perantauan Kita Di Tanah Jawa Dimanapun Ini Buktinya Sampai Saat Ini Sudah Mencapai 6 Juta Lebih Ditonton Di Youtube Begitu Ya Perasanya Perasaan Adinda Saat Seperti Bisa Kebayang Gak Seperti Gitu Kira Gitu Tidak Kalau Ini Secara Jujur Ini Gak Kebayang Memang Saya Ada Basic Daripada Sediman Atau Keluarga Tuhan Gak Ada Kita Coba Coba Tapi Saat Personnel Torgabe Menyanyikan Ini Dan Menyampaikan Ke kita Ini Akan Booming Saya Ketawa Aja Gitu Ya Gak Mungkin Booming Lah Saya Hanya Mencoba Pasti Akan Banyak Pencipta Senior Yang Lebih Mapan Dalam Punus Lalu Ataupun Kata-katanya Gitu Bahkan Saya Dengar Di Torgabe 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 Trio Ini Selain Menciptakan Lagu Dengan Dengan Aja Apa Ini Benar Atau Enggak Sebagai Produser Juga Oke Banyak Juga Yang Bertanya Juga Mengenai Sebenarnya Kita Lebih Tepatnya Membantu 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 Dari Segini Tadi Laku Baik Itu Juga Produksinya Kemarin Kita Bantu Juga Bagaimana Supaya Mereka Juga Bisa Naik Gitu Ya Memang Kalau Produser Sebenarnya Menangani Keseluruhan Ya Tapi Ini Saya Kasih Mereka Tersenil Torgabe Itu Bebas Bebas Kemana Tampun Tampak Saya Kekang Kemana Mereka Tepat Luar Biasa Sahabat Nugas TV Semakin Menarik Ya Beliau Ini Latar Belakang Basic Tidak Ada Sekali Menciptakan Lagu Langsung Bumin Ya Dan Saya Mendapat Informasi Sudah Mendapat Sertifikasi Sertifikat Atau Apa Coba Bisa Dicertakan Sertifikat Apa Terciptanya Mungkin Sertifikat Hak Cipta Memang Hak Cipta Yang Mana Itu Dari Haki Yang Yang Dibawa Kemen Pemukam Awalnya Ini Sebenarnya Ini Di saat Booming Di bulan Desember 2022 Ada Produksi 2020 Ada Produksi Meminta Lalu ini Untuk Dibawakan Jadi Saat Itu Memang Adalah Perjanjian Kontrak Yang Mereka Tawarkan Ke Kita Sehingga Di sana Ada Tertulis Hak Dan Kewajiban Sebenarnya Awalnya Saya Ada Niat Untuk Mendaftarkan Lagu Kita Tapi Ada Saran Dari Teman-teman Torgabe Dan Teman-teman Juga Supaya Ini Didaftarkan Karena Takutnya Nanti Ini Diklaim Belik Mereka Jadi Memang Itu Sangat Riskan Bisa Saya Baca Kontrak Itu Ada Kurayan Satu Itu Kalau Nggak Salah Namanya Mereka Memiliki Selama Enam Bulan Dan Tidak Bisa Diperjual Belikan Dan Kalau Nggak Saya Yang Pening Itu Dapat Mentek Daun Jadi Saya Berani Berani Saya Tau Lagi Saya Bajam Kabar Jadi Mahkam Pilip Pendek Juga Dia Bahkan Ada Pilip Pek Sudah Ber stuck kita takutkan di saat ini detektor hati yang lain akan merasa Wah ini bagaimana kita ya jadi kita juga biarlah lagu ini membawa berkat juga bagi orang lain ya baik tadi kopar-koparnya seperti kita sepatut oke didaftar hati-hati-hati saat ini ibarat gadis dan seks ini dengan satu lagu sudah bumi ada enggak trio-trio yang lain sudah merapat titik salam atau bicik mau bikin lagu ada enggak sampai saat ini sejauh ini Oke semenjak Januari memang sudah banyak yang inbox kita baik gitu di Facebook Torgabe ataupun di Facebook saya pribadi ya supaya meminta lah meminta dibuatkan lagu begitu dari single juga banyak juga ya karena memang eh di saat itu itu lagi booming ya lagi booming mungkin ya ada teman-teman Torgabe juga coba diminta ke jasman aja mungkin seperti itu ya jadi memang banyak aja banyak sangat banyak tapi sampai saat ini belum ada yang realisasi ya 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 karena nggak fokusnya baru seperti apa ya oke oke terus ini ah ini kan lagu pop daerah ya ada enggak jasadinda jasman buta-buta mau merencanakan ke pop Indonesia gitu oke yang bagus memang memang kalau kalau untuk pop daerah yang lain khususnya simalungun ini ini warga simalungun ini warga simalungun di tunggu nih untuk loncengnya lagu simalungun dan kita semangat buta-buta karena saya tinggal di semangat ya jadi memang dia paling lama mungkin November udah rilis Wow sudah rilis untuk semalungunnya jadi memang sudah konsep untuk karagasana dan untuk pop juga mungkin ada di Indonesia juga ada temanya juga ada tunggu tanggal banyak-tunggu tanggal banyak saja oke jadi boleh dikatakan Adinda adalah baru masuk di dunia seniman lah ya tadi kan Dinda bilang kan tidak ada background gitu ya untuk sesama seniman sesama pencipta lagu ada pesan-pesan atau semangat kasih support gitu baik walaupun junior kan bisa juga gitu kan sih ya baik terima kasih memang kita ada komunikasi beberapa pencipta lagu juga ya jadi memang kita sering berbagi kadang kita juga karena memang yang baru bergabung mungkin saya katakan tahun lalu ya mulai bergabung mencipta membuat lagu Oh memang sangat banyak ya kita komunikasi kasih masukkan kalau saya sih saya katakan yang saya masih jenior gitu kadang saya mau juga bisa masa memberikan pendapat kepada senior orang itu sangat lucu tetapi memang karena kita komunikasinya baik ya kita ada bagaimana memberikan masukan-masukan seperti ini seperti itu sih ya saling mengisi lebih tepatnya seperti itu boleh enggak mengorekkan masa lalu nih Adinda sedikit aja ya kira Adinta tadi mengatakan bahwa waktu di kuliah di Jogja dan Ayanda meninggal dan tidak bisa artinya didukung dengan ekonomi bisa enggak Adinda ceritakan kalau kalau saya berpikir di kuliah aja ekonomi sudah ini gimana kalau umur 8 tahun atau 9 tahun bisa tidak bayangkan ekonomi seperti apa Oke baik mungkin sebagian orang udah tahu siapa saya memang kita saya pribadi dari kalangan ya menengah paling menengah teh men paling bawah menengah paling bawah pada saat itu ya ke Puji Tuhan memang ya ini berkat-berkat yang luar biasa yang kita terima bahkan ada demikian juga untuk talenta untuk menciptakan ini saya rasa berkat yang luar biasa ya dari Tuhan saya juga enggak berpikir bisa menciptakan lagu seperti ini tapi ya dari bahwa yang kemarin saya belajar dan belajar semakin matang dan semakin matang tapi tidak terlepas dari ya berkat-berkat dari Tuhan oke dua ibu ya dua mama buat mama ada pesan atau kata-kata ucap terima kasih kepada mama Oke jadi saya rasa bukan untuk mama ya tapi khususlah orang tua seluruhnya eh dimanapun berada ya tetap sehat dan terkhusus untuk mama yang ada di Pekanbaru ini ada di Pekanbaru ya di rumah takat rumah adik ya tetap sehat Mak tetap doakan anak-anakmu yang semua berada di rantau gitu ya cukup kok untuk mama ya jadi kalau untuk kita semua sebenarnya sepertinya sekarang tadi ini tercipta karena kerinduan yang mendalam ya jadi kepada keseluruhannya selama orang tua baik itu ayah atau ibu kita masih hidup ya Mas Mari kasih yang terbaik ya masih yang terbaik karena kerinduan yang tidak habis ujung-ujung itu merindukan orang yang telah tiada merindukan orang yang telah tiada jadi mari kesempatan ini saya juga pesankan selama orang tua kalau kita masih hidup beri yang terbaik beri yang terbaik beri yang terbaik selama masih hidup beri yang terbaik ya jadi kita memperoleh yang terbaik harus memberikan uang tapi berkatnya juga berarti bisa melalui telepon terbaik ya sekarang kan ada ideopol ya jadi beri yang terbaik jadi jangan sampai penyesalan di kemudian hari seperti itulah waduh luar biasa rinta ini eh tanggapan berkait Lugas TV Oke baik jadi ini Lugas TV keren ya saya juga tertujut nih misalnya ada undangan khusus untuk menceritakan ini saya juga sebenarnya belum layak disini banget ya jujur saya nanti kepada senior-senior pencipta harus minta maaf dulu nih kepada senior-senior kenapa itu jasman langsung diundang Oh iya jadi untuk harapan kita kepada Lugas TV tetap memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa juga dengan untuk tema-tema yang berikutnya supaya lebih ditingkatkan dan juga semakin ini kan kita jaman media ya mesos-mesos ya Pak ya kita disini supaya lebih ke depannya sekarang semua dan HP kita tetap memberikan karya dan manfaat untuk sekitar paskan untuk Indonesia Oke luar biasa sahabat Lugas TV mungkin bisa nyanyi ya kalau menciptakan lagu bisa nyanyi kayak kira-kira di Adinda Oke kalau menyanyi sebenarnya dibawa-bawa cukup-cukup maka gitu ya tapi dari Lugas TV juga sudah kita panggil salah satu perwakilan dari Farbi Ceregon Serang Persatuan Artis Batak Indonesia saat ini sudah dikirim perwakilannya akan membantu Adinda mungkin tim sepuluh tim mempersiapkan di akhir podcast kita ada sosok Pak Blankon yang akan memberikan itisari saya persilahkan ke Pak Blankon dan tim untuk mempersiapkan lagu untuk dibawakan oleh Adinda Jasman buta-buta sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan resumer kita dengan Bang Badia Sekali ini Pak Blankon hanya ada beberapa benang merah Tiada kesedihan yang paling sedih selain ditinggalkan oleh keluarga baik orang tua anak ataupun disedihan Tapi kali ini kepedihan di jalan kepedihan Ditinggal pergi seorang ayah tapi tak bisa menghadiri pemakaran sekarang sesuatu sehingga tercipta sebuah lagu karena rasa kerinduan di jalan dadai Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton